Halo guys, welcome back to my channel Kali ini saya sedang berada di Roboran Lombang Dan sedang memegang surat suara Pemilihan Kepala Desa Roboran Lombang Oh iya, hari ini tanggal 21 Agustus 2023, sedang Ada pemilihan Kepala Desa Di Roboran Lombang Ini adalah kondisi TPS2 Yang lokasinya Di depan Masjid Raya Roboran Lombang Masjid Jamek Roboran Lombang Ini perdepatan Empat hari sesudah Kemerdekaan Indonesia Tanggal 21 Agustus 2023 guys Laki-laki untuk perempuan Seperti ini kondisi Roboran Lombang Hari ini Saya kebetulan datang kemari Untuk ikut Memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa Calonnya seperti yang dilihat tadi Tiga orang calon Yang akan Menjadi Kepala Desa Di tahun ini 6 tahun ke depan Semoga Yang terpilih nanti Akan bisa Menjuangkan hak-hak Masyarakat Roboran Lombang Agar Masyarakat Roboran Lombang Lebih maju Untuk ke depannya Dan ini kondisi TPS 1 Dan ini kondisi TPS 1 Di Banjar Bagas Banjar Bagas Godang Kuta Bolak Roboran Lombang Saya kebetulan pemilihannya disini Kembali suaranya disini Tidak besar seperti Pemilihan umum Karena ini Yolkades Jadi sederhana Saya lihat Biasanya untuk pemilihan umum Pemilu Ini satu Ruangan ini Satu Lapangan ini Biasanya terisi penuh Karena banyak Karena ini Hanya Tiga calon Tiga yang akan dipilih Satu kertas suara Jadi lebih kecil Dibuat Untuk warga Roboran Lombang Silahkan berikan Pilihan terbaikmu Insyaallah Yang akan memimpinmu Enam tahun ke depan Satu Tusukan yang kamu berikan Akan memberikan dampak Kepadamu Enam tahun ke depan Oke Ini Roboran Lombang Salam hangat dari warga Roboran Lombang Salam sukses Untuk kita Susah itu Jam 2 Jampingkan Abang Menghitung Penghitungan suara Jam 2 mulai Terima kasih Terima kasih.